selamat siang video yang sekarang sedang direkam ini adalah video yang menjelaskan tentang bagaimana peta aliran air tanah dibuat berawal dari data yang diambil, yang kedua data di plot di atas peta yang ketiga kontur muka air tanah dibuat berdasarkan data-data itu yang terakhir adalah menarik garis aliran muka air tanah berdasarkan kontur yang telah dibuat baik, nah ini adalah gambar yang sudah saya buat Anda pasti sudah melihat video-video sebelumnya yang saya tampilkan langsung saat saya ada di di luar ruangan nah ini sekarang adalah dokumen kertas yang saya gambar untuk menjelaskan secara lebih detail tentang aliran air tanah nah jadi seperti yang sudah disampaikan yang pertama adalah data nah data itu data apa? datanya adalah data ketinggian atau elevasi dari muka air tanah didapatkan dari mana? yaitu dari hasil pengukuran kedalaman muka air tanah ini D simbol yang D ini D kecil ini adalah ukuran kedalaman muka air tanah jadi kita berada di permukaan kemudian kita julurkan alat sederhana ya metran atau water detector dari permukaan untuk mengetahui posisi kedalaman D ini ya nah tapi kita punya tahap berikutnya yang penting yaitu mengkonversi dari data kedalaman ini menjadi data elevasi ya terhadap laut nah jadi disini saya tulis konversi ke elevasi yang yang ininya apa namanya referensinya adalah permukaan laut nah apa yang kita lakukan adalah ini jadi H kecil atau elevasi muka air tanah dari muka air laut sama dengan H besar H besar itu adalah elevasi dari muka laut permukaan ini ya tempat kita berdiri permukaannya ini itu adalah H besar ya berapa elevasinya dari muka laut nah itu biasanya kita dapatkan dari GPS nah dari angka itu kemudian dikurangi hasil pengukuran kedalaman ini ya jadi ingat kedalaman ini adalah hasil pengukuran dari muka air tanah ke tanah setempat ya permukaan tanah setempat bukan dari bibir sumur ini ya kalaupun Anda mengukur dari bibir sumur ini ketinggiannya maka Anda harus menguranginya dengan angka ketinggian bibir sumur ini ya nah jadi saya ulang lagi H kecil atau elevasi muka air tanah dari elevasi muka laut ya itu didapatkan dari H elevasi permukaan tanah dari muka laut dikurangi D D itu adalah kedalaman muka air tanah dari permukaan tanah setempat nah berikutnya adalah kita harus memplot titik H kecil tadi ya di atas kertas dalam hal ini peta jadi andaikan ada tiga titik sumur A B dan C di titik A posisi elevasi muka air tanah di 100 meter di atas muka laut titik B 50 meter dari muka laut titik C 75 meter dari muka laut nah kita akan menggunakan teknik sederhana yaitu metode tiga titik untuk membuat kontur di antara tiga sumur tersebut kontur apa yang akan dibuat yaitu kontur muka air tanah nah jadi intinya sederhana anda tinggal membuat segitiga ini anda buat segitiga antar tiga titik dan segitiga ini nanti bisa dikembangkan sejalan dengan data yang baru seandainya ada titik HD yang keempat baru maka anda bisa membuat segitiga ini gitu ya oke kembali ke segitiga pertama jadi anda harus melakukan aproksimasi perkiraan antara titik A dan B yang 100 dan 50 meter itu ada titik dengan harga berapa yang ada di tengahnya ya saya kira cukup jelas disini antara 50 dan 100 itu kalau interval konturnya 25 meter maka di tengahnya ada angka 75 seandainya interval konturnya 10 meter maka disini akan ada 60 70 80 90 ya nah begitu pula di antara A dan C ya itu dibuat juga ya dalam hal ini A dan C memang kalau elevasinya 25 meter tidak ada lagi titik di antara 2 titik ini untuk C dan B sama 50 dan 75 meter intervalnya adalah 25 meter ya oke nah sekarang kita lihat disini jadi yang pertama buat segitiga sudah tentukan interval kontur disini 25 meter kemudian mulai menandai elevasi intervalnya disini kita tandain hanya ada di satu titik ini ya karena memang kondisi muka air tanahnya seperti itu ya kemudian hubungkan titik-titik dengan nilai yang sama nah dalam hal ini kita tarik 75 ya C ini kan harganya 75 ya ketinggian muka air tanah di 75 meter ditirik ditarik ke titik yang ini sama elevasinya 75 meter ya nah kemudian seandainya kita umpamakan ya di sebelah selatan ya kalau ke atas utara maka ke sebelah selatan ini ada beberapa titik dengan nilai yang sama yaitu 100 meter di atas muka laut maka kita bisa tarik garis yang ini demikian pula yang ini ya andaikan di daerah sini elevasinya sama ya muka air tanah ada di elevasi 50 meter jadi ada tiga garis nah ketika anda punya tiga garis kemudian anda bikin segitiga yang kedua sejalan dengan jumlah titik yang makin banyak maka segitiga kedua ketiga keempat dan seterusnya itu akan mengendalikan arah dari kontur ini dia bisa lurus bisa juga berbelok tergantung hasil ini tahap yang ketiga ini demikian ya jadi saya ulang lagi buat segitiga kedua tentukan interval konturnya bisa 5 bisa 10 meter bisa 25 meter itu terserah anda atau terserah dari kondisi peta yang peta dasar di tempat anda memplot data ini setelah ditandain kemudian baru ditarik garis angka-angka yang nilainya sama nah ketika menarik garis harus diperhatikan ketika anda membuat ada segitiga yang berikutnya di sebelah segitiga yang pertama ini maka itu akan mengendalikan arah dari garis kontur tersebut nah yang ketiga adalah tarik garis aliran air tanahnya jadi ingat tadi ada tiga garis 50 75 dan 100 muka air tanah itu akan ada dengan nilai yang sama elevasinya di sepanjang garis ini ya itu definisi kontur yang biasa nah untuk membuat arah aliran air tanah anda cukup menarik garis yang tegak lurus ya tegak lurus itu ini tegak lurus ya terhadap garis kontur ini jadi bisa dilihat arahnya arah aliran airnya adalah ke arah tenggara ya ke arah tenggara nah seandainya kita zoom out ya kita lihat lebih jauh dan kemudian segitiga anda itu sudah banyak karena data sumurnya juga banyak maka kemudian anda mendapatkan kontur yang yang bagus ya ininya kemenerusannya begitu seperti yang ini kira-kira ya maka anda bisa menarik dengan prinsip yang sama ya garis garis aliran air tanah itu tegak lurus selalu terhadap kontur maka nanti anda akan mendapatkan arah aliran air tanah yang berbelak-belok ya nah belak-beloknya ini dikendalikan oleh bentuk kontur yang ini gitu nah prinsip yang sama itu anda akan dapatkan juga seandainya anda mengerjakan ini tidak manual tapi dengan komputer ya jadi komputer akan melakukan perhitungan yang kurang lebih sama ada beberapa tipe rumus ya atau pendekatan untuk membuat kontur ini tapi intinya yang diproses oleh komputer adalah data yang sama dia bikin dengan cara yang sama dan dia menarik aliran air tanah itu dengan cara yang sama seperti ini juga nah sekarang perlu hati-hati ketika muka air tanah itu berinteraksi dengan air permukaan ya dalam hal ini sungai ya ingat disini ada beberapa kontur ini contoh kasus yang berbeda ya jadi ini ada titik A dan B dua sumur yang sudah dibuat konturnya nah andaikan konturnya itu seperti ini 10 20 30 40 50 jadi interval konturnya adalah 10 meter maka Anda akan mendapatkan garis yang lurus seperti ini kemudian Anda tarik aliran air tanahnya itu lurus seperti ini ya jadi aliran air tanahnya sama ke arah tenggara nah masalahnya adalah ketika dia berinteraksi dengan air permukaan contoh sungai ini maka Anda harus mencocokkan juga dengan topografinya jadi kalau kontur yang kita bicarakan ini adalah kontur muka air tanah maka Anda harus perhatikan juga kontur topografinya jadi ketika kontur topografinya itu Anda buat apa namanya penampang maka Anda bisa melihat disini posisi antara kontur topografi ya yang ini dengan posisi muka air tanahnya dan seberapa dalam sungai ini tebingnya memotong aliran air yang ada di dalam akiver nah dalam kasus yang pertama bisa jadi seperti ini jadi elevasi itu kurang lebih sama dengan elevasi dari muka air tanah ya ini elevasinya di 1.50 di 1.10 ya kurang lebih sama kemudian muka air tanahnya ada di bagian bawahnya sedikit seperti ini ya sesuai dengan data nah kemudian ada sungai yang memotong ini ya memotong aliran ini jadi aliran air tanah ini tercegat di tebing ini yang membuatnya menjadi muncul ke permukaan ya menjadi mata air disini kasusnya adalah emat terpotong lembah sungai nah apa yang terjadi kalau kasusnya seperti yang di bawah ya jadi muka air tanahnya datanya sama ya seperti ini 50 sampai 10 ya persis dengan kasus yang ada di atas ternyata topografinya itu jauh di atasnya jadi ini topografinya itu jauh di atasnya beda 10 meter disini ya jadi muka air tanahnya itu hampir tidak berinteraksi dengan permukaan nah kalau dalam kasus ini maka muka air tanah tetap bisa digambarkan memotong sungai ya jadi kenapa karena muka air tanahnya pada posisi yang berbeda jadi aliran air tanahnya tidak terjegat oleh tebing sungai ini ini seperti ini muka air tanahnya tidak terpotong lembah nah di bagian atas muka air tanah terpotong oleh lembah yang mengakibatkan kontur ini kontur yang garis lurus ini bisa jadi memang tidak bisa ditarik penuh ada bagian yang memang dia putus-putus karena dia terpotong oleh ini ya kurang lebih seperti itu dan kalaupun anda memutuskan untuk membuat garis ini tetap tegas itu artinya anda hanya ingin menunjukkan aliran air tanah secara regional secara makro ketika kondisinya seperti ini maka muka air tanah itu saya ulang lagi bisa terputus oleh karena itu muka air tanah itu memang harus dibuat pada skala yang tepat jadi jumlah datanya harus sejumlah skalanya kalau skalanya makin kecil dilihat dari jauh maka data bisa lebih sedikit tapi ketika kita zoom in dengan skala yang lebih besar maka jumlah datanya harus lebih banyak gitu demikian penjelasan ini secara grafis ya di atas kertas semoga membantu terima kasih selamat siang selamat menikmati